bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube tutorial milenial by baju yuli buat teman-teman yang ingin belajar baju gamis anak bisa langsung cek aja di website kami baju yuli.com nah sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua solusi kalau ada pembayaran ditunda untuk shopee food jadi ini khusus shopee food di aplikasi shopee teman-teman bisa lihat ini kalau ada notifikasi seperti ini pembayaran ditunda nah kalau misalnya seperti ini berarti ada semacam error ya untuk pembayaran sebelumnya jadi belum berhasil teman-teman bisa langsung klik bayar ulang kalau misalnya ternyata teman-teman belum melakukan proses pembayaran cuma kalau misalnya teman-teman sudah melakukan proses pembayaran teman-teman bisa klik sudah dibayar nah tadi saya statusnya itu memang belum selesai pembayarannya tiba-tiba ke close nah kalau misalnya kita klik bayar ulang bakal muncul lagi seperti ini ya nih coba lagi dengan shopee pay atau ubah metode pembayaran atau kembali nah oke setelah itu nanti disini juga bakal muncul lagi kalau misalnya kita klik shopee pay nanti kita bakal bisa pilih shopee pay ini lalu kita klik konfirmasi lalu masukkan pin shopee pay kita tapi kalau misalnya teman-teman mengubah metode pembayaran awalnya shopee pay mau ganti jadi COD itu bisa banget teman-teman tinggal klik aja yang COD nya lalu nanti teman-teman klik konfirmasi dan tinggal tunggu barang sampah sampai dan bayar di tempat ya untuk ongkosnya oke itu aja infonya jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ternyata teman-teman mengalami notifikasi pembayaran di tunda di shopee food ya jadi tinggal bayar ulang atau kalau misalnya ternyata sudah berhasil pembayarannya teman-teman tinggal klik sudah dibayar oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video jangan lupa klik like subscribe akun ini kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya assalamualaikum